Kepolisian Desor Kampar melakukan pemeriksaan seluruh personil guna mewaspadai penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Mapolres Kampar, Riau. Dalam hal ini, polisi menggandeng poliklinik untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh, serta pengecekan terkanan darah sebagai langkah waspada di tengah padatnya tugas-tugas kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, anggota kepolisian juga diberikan penjelasan seputar hidup sehat dan sosialisasi mencuci tangan yang baik dan benar untuk mengantisipasi virus Corona. Anggota kepolisian diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dan memperhatikan pola hidup sehat baik di rumah maupun dalam menjalankan tugas. Nah ini adalah Nasional Keolah Be paling telah singkang, Nuskesan dan Sekteni. Itu adalah tujuannya untuk kita masuk kecekan masalahan Covid Corona juga, dan juga mengalir juga kasih lalu si Coca Baran dan misyata, dan memperhatikan pola hidup sehat. Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota kepolisian dinyatakan dalam keadaan sehat. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan seorang pria warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau berusia 75 tahun positif corona atau COVID-19. Saat ini, pasien telah ditangani oleh tim medis di ruang isolasi RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Menurut riwayatnya, kakek berusia 75 tahun itu diketahui bepergian ke Malaysia melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang pada 5 Maret lalu. Setibanya di Malaysia, pasien tersebut melakukan medical check-up kesehatan di Rumah Sakit Johor Baru karena mengalami tekanan darah tinggi. Di hari yang sama, pasien kembali ke Tanjung Pinang dan sempat mendapatkan kartu kewaspadaan dari KKP Pelabuhan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret, pasien mulai merasakan flu dan mual-mual. Dan di tanggal 12 Maret, pasien berobat ke seorang dokter di salah satu daerah Tanjung Pinang. Kondisi kesehatan pasien pun semakin menurun dan harus dirujuk ke RSUD Raja Ahmad Tabib. Langsung di rumah sakit, di isolasi, tanggal 13 ya, tanggal 14, diambil sampelnya, swab di Nasopari. Dan hasilnya baru diumumkan pada hari ini. Sebagaimana saya utarakan tadi, sebetulnya kemarin sore jam 5 juga, saya mendapatkan informasi dari teman di Kementerian Kesehatan bahwa diduga lebih ke arah positif dan kemungkinan positif itu silahkan kalau akan mengambil langkah-langkah. Menyikapi pasien positif corona ini, petugas kesehatan Provinsi Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran pada sejumlah orang yang pernah berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pasien. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.